Intro Diketahui segitiga OPQ dengan O 0,0, P min 8,2 dan G min 3,9 TTI R 0,2 dan TTI S 0,9 serta garis PR dan PS Ditanyakan tentukan luas segitiga OPR dan OGS Jadi langkah pertama yaitu gemar Segitiga OPQ Beserta titik-titik yang diketahui Kemudian TTR dan S Serta garis PR dan GS Pada koordinat cartesius Sehingga gambarnya adalah sebagai berikut Nah, selanjutnya adalah Gambarlah Segitiga OPR dan Segitiga OPOGS Maksudnya Pada koordinat cartesius Berdasarkan gambar tersebut Maka diperoleh bahwa Segitiga OPR Terletak di titik O 0,0 Titik P Min 8,2 Titik R Yaitu 0,2 Dengan Or Adalah alas G3 Dan PR PR Adalah Tingginya Maka kita harus mencari panjang garis OR OR Dapat dicari dengan cara Akar Akar X2 Min X1 Kuadrat Ditambah Y2 Min Y1 Kuadrat Kita tinggal substitusi saja Yaitu akar dari 0 Min 0 Kuadrat Ditambah 2 Min 0 Kuadrat Sama dengan Akar 0 Ditambah 4 Sama dengan Akar 4 Sama dengan 2 Selanjutnya Yaitu Kita bisa mencari Garis PR Dengan cara yang sama PR Sama dengan Akar X2 Min X1 Kuadrat Ditambah Y2 Min Y1 Kuadrat Sama dengan Akar Dari 0 Min Min 8 Kuadrat Ditambah 2 Dikurangi 2 Kuadrat Yaitu Akar 8 Kuadrat Ditambah 0 Kuadrat Sama dengan Akar 6 4 Sama dengan 8 Sehingga Sehingga Luas Sekitiga O PR Sama dengan Setengah Kalikan Alas Kalikan Tinggi Itu Setengah Kalikan Or Kalikan PR Tinggal Substitusi Aja Yaitu Setengah Dikalikan 2 Dikalikan 8 Jadi Luasnya Adalah 8 Satuan Selan Selan Perhatikan Perhatikan Segitiga O Q S Yaitu Terletak Di titik O 0,0 Kemudian Titik K Yaitu Min 3,9 Kemudian Titik S 0,9 Dengan Alasnya Adalah Q S Dan Tingginya Adalah O S Jadi Kita bisa Mencari G S Garis G S Dapat Digunakan Rumus G S Sama Dengan Akar X2 Min X1 Kuadrat Kita tinggal Substitusikan Aja Yaitu Akar 0 Dikurangi Min 3 Kuadrat Ditambah 9 Dikurangi 9 Kuadrat Jadi Akar Jadi Akar Kuadrat Ditambah 0 Kuadrat Sama Dengan Akar 9 Sama Dengan 3 Ini Ini Garis Garis G S Sama Dengan 3 Kemudian Kita cari Garis OS Dengan Cara yang Sama OS Sama Dengan Akar X2 Min X1 Kuadrat Ditambah Dengan Y2 Min Y1 Kuadrat Kita Substitusikan Aja Yaitu Akar 0 Min 0 Kuadrat Ditambah 9 Min 0 Kuadrat Yaitu Akar 0 Kuadrat Ditambah 9 Kuadrat Sama Dengan Akar 81 Sama Dengan 9 Kemudian Kita bisa Mencari Luas Segitiga O Q S Yaitu Setengah Kalikan Alas Kalikan Tinggi Sama Dengan Setengah Kalikan QS Kalikan OS Sama Dengan Setengah Kali 3 Dikalikan 9 Sama Dengan 27 Per 2 Atau Luas Segitiga O QS Sama Dengan 13 5 Satuan Jadi Luas Segitiga O PR Adalah 8 Satuan Dan Luas Segitiga O O QS Adalah 13 5 Satuan B B Atau B B B B B B B B Sub indo by broth3rmax